Vaksinasi di Kejati Gorontalo, kata Haruna, bisa mencapai 2.500 orang. Sejak pagi, vaksinasi di Kejaksaan Tinggi atau Kejati Gorontalo dipadati masyarakat. Antrean panjang dan kerumbunan vaksinasi di Kejati Gorontalo dipadati anak-anak sekolah. Ratusan siswa ini datang diarahkan oleh guru khusus untuk mengikuti vaksinasi di Kejati Gorontalo. Melihat kondisi itu, Haruna Kepala Kejati Gorontalo merasa bahwa kemungkinan jumlah yang akan divaksin melampaui target. Jika sebelumnya pihaknya menargetkan 1.500 jiwa, maka bisa saja melonjak hingga 2.500 jiwa. Vaksinasi masal itu sebetulnya memang didesain untuk bisa menyuntikkan cairan kekebalan terhadap COVID-19 untuk keribuan warga. Pihak Kejati Gorontalo bahkan sudah menyiapkan tenda berteduh untuk para vaksinator dan siswa serta para guru dan masyarakat umum. Sebagai bentuk apresiasi karena sudah mau divaksin, pihak Kejati Gorontalo menyiapkan setidaknya 1.500 sak beras, masing-masing sak berisi 5 kg beras. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!